Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua berjumpa lagi di channel Bang Kuput. Di video kali ini saya akan membagikan atau membahas sebuah cara menghasilkan uang dari internet dengan cara yang real. Dan cara ini adalah salah satu permintaan dari teman-teman yang mengusulkannya di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang mungkin sampai sekarang ini belum mendapatkan penghasilan dari internet, mungkin cara seperti ini nanti bisa kalian coba. Tetapi sebelum kalian mau mencobanya, silakan kalian lihat terlebih dahulu apa yang saya sampaikan di dalam video ini agar nantinya ketika kalian melakukannya, kalian menjadi lebih paham. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Ini adalah tampilan dari website peopleperhours.com-nya. Dengan website ini, kalian bisa bekerja dengan cara fleksibel. Artinya, kalian bisa mengerjakan pekerjaannya kapanpun dan dimanapun. Walaupun kalian hanya menggunakan handphone Android kalian saja. Dan bayaran yang akan kalian dapatkan juga sangat-sangat tinggi dengan cara seperti ini. Dan yang perlu kalian ketahui lagi, ini adalah cara yang sangat banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh negara untuk bisa mendapatkan penghasilan. Oke, sebelum kalian bisa menghasilkan uang dengan website peopleperhours.com ini, kalian diharuskan untuk bergabung terlebih dahulu. Caranya, silakan kalian klik di bagian freelancer. Kemudian di bagian ini, silakan kalian pilih yang I want to work as a freelancer. Karena di sini kita ingin menjadi seorang freelancer. Setelah itu, barulah kalian pilih di bawah ini apakah kalian ingin bergabung menggunakan akun Facebook kalian atau dengan email kalian. Selanjutnya di bagian ini, silakan kalian cek email kalian yang telah kalian hubungkan dengan website peopleperhours.com ini, karena mereka telah mengirimkan sebuah email verifikasi untuk akun kalian. Selanjutnya, ketika kalian sudah mengklik di bagian verifikasi akun kalian, di email yang telah mereka kirimkan tadi, maka secara otomatis kalian akan masuk ke tampilan seperti ini. Dan di sini, silakan kalian isikan data diri kalian. Contohnya, seperti foto profile kalian, silakan kalian masukkan di bagian ini. Selanjutnya di bagian job title ini, atau judul pekerjaan, kalian tuliskan aja nanti content writing, karena di sini saya lebih menyarankan kalian untuk menjadi seorang penulis, karena nanti kita akan mengerjakannya dengan secara otomatis. Setelah itu, kalian isikan nanti di bagian ini ya, di bagian your skill, atau skill kalian nanti, silakan kalian isikan aja. Misalnya, kalian itu memiliki skill apa, yang kira-kira orang tertarik untuk menggunakan jasa kalian nantinya. Tetapi, sesuai dengan judul job, atau judul pekerjaan yang kalian masukkan di sini. Setelah itu, kalian isikan di bagian about you ini, deskripsi singkat tentang diri kalian. Kemudian, kalian isikan di bagian location ini, lokasi kalian. Kemudian, di bagian language ini, silakan kalian masukkan tentu saja bahasa Inggris. Setelah itu, di bagian hourly rate ini, silakan kalian masukkan berapa sih tarif per jamnya jasa kalian tersebut. Dan jika kalian sudah mengisikan data-data kalian di bagian ini, keseluruhannya, maka langkah selanjutnya tinggal kalian klik di bagian submit application. Kemudian, di bagian ini, silakan kalian pilih yang basic ini ya, karena ini sifatnya gratis. Tetapi, jika kalian pilih di bagian past track, ini kalian harus membayar sebesar 13 dolar. Oke, selanjutnya jika sudah kalian pilih di bagian basic ini, maka langkah selanjutnya kalian klik di bagian process. Dan di sini, kita sudah selesai mengirimkan permohonan kepada pihak website people per hours ini, agar disetujui menjadi seorang freelancer di website peopleperhours.com ini. Dan kita disuruh untuk menunggu kurang lebih 7 hari. Dan selanjutnya, mereka akan mengirimkan kabar melalui email yang telah kita hubungkan dengan website peopleperhours.com ini. Tetapi, sesuai dengan pengalaman saya, kita akan diterima kurang dari 7 hari. Dan lebih cepatnya, kurang dari 1 jam, kalian sudah diterima bergabung di website peopleperhours ini untuk menjadi seorang freelancer. Salah satu contohnya seperti ini, saya akan membuka email yang telah dikirimkan oleh pihak website peopleperhours.com ini. Nanti contoh emailnya seperti ini, maka langkah selanjutnya di sini, silakan kalian klik di bagian update, portfolio, kemudian tinggal kalian lengkapi saja dari profile kalian. Selanjutnya, jika kalian melihat tampilan seperti ini ketika sudah mengisikan profile kalian seperti yang saya tunjukkan tadi, maka langsung saja kalian klik di bagian skip. Dan di sini, kalian sudah berhasil membuat akun kalian. Kemudian langkah selanjutnya, bagaimana cara kita bisa menghasilkan uang dengan website ini? Contohnya seperti mengerjakan pekerjaan yang tersedia di website peopleperhours.com ini. Caranya adalah, yang pertama kalian klik saja nanti di bagian search, kemudian kalian pilih yang di bawah ini, search project. Selanjutnya, di sini kalian akan melihat, begitu banyaknya pekerjaan yang bisa kalian kerjakan. Dan di sini, yang tercantum mencapai 1903 pekerjaan. Kemudian, jika kalian ingin mencari kategori pekerjaan yang kalian inginkan, nanti kalian klik saja di bagian all category, kemudian tinggal kalian pilih saja kategori pekerjaan mana yang ingin kalian cari. Misalkan saja, di sini kita ingin memilih kategori yang berkaitan dengan penulisan dan penerjemahan, maka kalian pilih saja nanti di bagian writing and translation. Selanjutnya, kalian akan melihat begitu banyaknya pekerjaan yang bisa kalian kerjakan. Dan nanti, tinggal kalian cari saja sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalkan saja, kalian tertarik dengan pekerjaan yang ini, karena pekerjaannya hanya menulis sebuah blog. Dan bayaran yang akan kalian dapatkan nantinya dari satu pekerjaan ini mencapai 48 dolar, atau setara dengan 772 ribu rupiah. Dan jika kalian tertarik, nanti kalian klik saja di bagian send proposal, kemudian, kalian baca terlebih dahulu deskripsi dari pekerjaannya sebelum kalian ajukan proposal kalian. Dan jika kalian sudah paham dengan pekerjaannya, maka di sini kalian boleh langsung mengajukan proposal kalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat proposal, dengan cara yang sangat mudah? Caranya adalah, silakan kalian buka CGPT kalian, kemudian silakan kalian tuliskan di dalam kolom pencarian CGPT kalian, seperti ini. Kemudian tinggal kalian enter, dan di sini, CGPT-nya akan menuliskan atau membuat sesuai dengan perintah yang kita berikan. Dan, tugas kalian tinggal menunggu saja sampai dengan CGPT ini selesai. Oke, di sini CGPT-nya sudah selesai membuat proposal seperti yang kita minta. Tetapi kalian jangan lupa, silakan kalian baca terlebih dahulu proposal yang telah dibuat oleh CGPT ini, karena dia memberikan sebuah tanda yang harus kalian rubah. Contohnya seperti ini, tuliskan nama Anda, artinya kalian harus menuliskan nama kalian. Selanjutnya, di sini ada juga yang bertuliskan, seperti ini ya, topik yang relevan dengan posisi yang dilamar. Ini nanti kalian isi saja, misalkan tadi menjadi seorang penulis di sebuah blog, nanti kalian tuliskan saja seperti itu. Kemudian, jika kalian memiliki sebuah blog, tinggal kalian tuliskan saja di bagian ini nama blog kalian. Selanjutnya, informasi yang lain juga tinggal kalian rubah, sesuai dengan yang telah diberikan tanda oleh CGPT ini. Selanjutnya, tinggal kalian copy saja proposal ini, misalkan kalian copy ke Microsoft Word kalian, agar lebih mudah untuk mengeditnya dan menyimpan hasil dari proposalnya. Kemudian langkah selanjutnya, untuk mengirimkan proposal kalian tersebut, silakan kalian buka lagi pekerjaan yang kalian pilih tadi. Selanjutnya, tinggal kalian tuliskan saja nanti di bagian ini, misalkan itu penawaran kalian, kemudian data dari proposal kalian. Langkah selanjutnya, tinggal kalian klik di bagian Axe Equation. Kemudian, anggap saja di sini kalian sudah mendapatkan pekerjaan untuk membuat artikel atau blog, dan cara untuk membuat artikel atau blognya, kalian bisa menggunakan CGPT juga. Misalkan saja, kalian buka nanti website CGPT-nya, kemudian kalian tuliskan nanti di bagian pencariannya ini, misalkan saja, kalian ingin membuat artikel yang memiliki pembahasan tentang wisata Indonesia. Contohnya saja, di sini saya ingin memerintahkan CGPT ini untuk membuatkan sebuah artikel wisata, misalkan wisata yang ada di Bali, dengan seribu kata, menggunakan bahasa Inggris. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya enter, dan di sini secara otomatis CGPT-nya akan membuatkan artikel sesuai dengan yang saya perintahkan. Dan tugas kita di sini, misalkan ini sudah selesai ya artikelnya, maka tinggal kita salinkan saja atau kita kopikan terlebih dahulu ke dalam Microsoft Word kalian. Agar nantinya, misalkan klien kalian tersebut meminta kalian langsung menuliskan di dalam blognya, jadi tugas kalian nanti menjadi lebih mudah. Dan jika mereka meminta dalam bentuk Microsoft Word, kalian juga nanti tinggal mengirimkannya saja. Dan cara ini bisa kalian gunakan di handphone Android kalian, tetapi kalian juga harus belajar bagaimana cara menggunakannya di handphone kalian. Karena lebih mudah mengerjakan pekerjaan seperti ini di laptop ataupun komputer daripada di handphone Android. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana klien kita bisa mengabari kita, atau bagaimana cara kita mengirimkan hasil kerjaan kita dengan klien? Caranya adalah nanti kalian kembali ke dalam pekerjaannya, kemudian kalian akan mendapatkan pesan atau pemberitahuan tentang pekerjaan kalian tersebut di bagian pesan ini. Dan nanti untuk melihat semua pesannya, tinggal kalian klik di bagian P.U.A.L. Tetapi yang perlu kalian ketahui lagi ya, misalkan kalian mendapatkan pekerjaan, ada beberapa hal lagi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, kalian jangan mau melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan pekerjaan kalian di luar dari website ini. Kemudian yang kedua, kalian jangan pernah mau disuruh membayar apapun untuk bisa mengerjakan pekerjaan tersebut atau dengan alasan apapun yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Kemudian, kalian jangan mau memberikan informasi kalian yang sedetail mungkin kemanapun itu. Dan jika kalian sudah paham dengan beberapa pemberitahuan yang saya berikan, maka langkah selanjutnya di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara kalian mengambil penghasilan kalian dari website peopleperhours.com ini. Caranya, kalian klik nanti di bagian akun kalian, kemudian kalian pilih di bagian Payments. Tetapi sebelum kalian bisa melanjutkan, untuk menarik penghasilan kalian, kalian di sini harus mengisi pertanyaan keamanan terlebih dahulu, kemudian beserta jawabannya. Kemudian di bagian Payments ini, kalian diharuskan untuk mengatur terlebih dahulu metode pembayaran yang akan kalian gunakan. Caranya, kalian klik nanti di bagian Payments Setting. Selanjutnya, kalian klik nanti di bagian Edit ini ya, yang ada di bagian Withdraw Account ini. Selanjutnya, tinggal kalian klik nanti di bagian Add New Account ini untuk menghubungkan akun pembayaran kalian dengan website ini. Misalkan saja, jika kalian menggunakan akun Paypal, tinggal kalian klik saja nanti di bagian Add New Account ini, kemudian tinggal kalian hubungkan atau kalian masukkan alamat email pembayaran Paypal kalian. Setelah itu, kalian isikan nanti di bagian Depout Currency ini, berapa jumlah minimal uang yang akan dikirimkan ke akun pembayaran yang telah kalian tetapkan. Kemudian, ada beberapa informasi tambahan. Yang pertama, saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan deposit ke website ini atau ke website manapun. Kemudian yang kedua, jika kalian merasa pekerjaannya cocok untuk kalian kerjakan dan pekerjaannya juga masuk akal, maka silakan kalian kerjakan saja. Dan jika kalian merasa tidak masuk akal, maka silakan kalian tinggalkan saja. Semoga informasi cara menghasilkan uang dari internet ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.